musik 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 back with me again, whats up squadron hari ini gua lagi sama anak-anak youtuber youtube youtube gua lagi bareng kenji ganesa sama aldika ganesa ngkau nya dia, jadi today karena kemarin gua ada sempet ketemu sama kenji di jakarta secrets day karena kita pake bape gua tau, ini orang tim bape tapi masih belum ketemu tapi gua udah liat video-video si kenji pada saat dia udah mulai jadi youtuber juga hari ini gua bakal bahas bape versus supreme versusnya kita bukan cari siapa yang menang siapa yang hebat, tapi gua lebih pengen lebih ke knowledge nya bagaimana menurut mereka masing-masing kenji sebagai adiknya nilai bape kenapa engkau nya bisa lebih ke supreme kenji, lu ini kenapa suka bape? ikonnya terus banyak repressor yang gua suka pake brand ini yang paling ketara sih yang paling bikin tenor banget tuh gua pertama kali ngeliat gua ini bener-bener keren gua pertama kali liat tuh the weekend full dari topi sampe short pants dia pake wede sejak kapan lu mulai suka sama bape nih? enggak deh sebenernya dulu jaman SD tuh sempet punya, cuman kan namanya anak kecil betul gak tau lah, ngeliatnya biasa aja makin kesini mulai SMA kali ya 14 tuh mulai ngerasa oh ternyata brand yang dulu gua pake tuh emang beneran-beneran juga mulai beli-beli lagi dari kaos sudi segala macem gua udah perhatiin dia pake hoodie-nya si supreme x undercover jepan jum takakashi gila kenapa nih aldika nih topinya juga super topinya supreme juga? full supreme oke, coba ceritain aldika kenapa lu gila banget sama supreme kalo tadi kayaknya bilang bape itu ikonnya kalo buat gua supreme itu legend tapi memang, mesti diakuin supreme duluan untuk menguatkan streetwear yang bener-bener epok ya and then after that 1 year later baru bape keluar ya kan? iya gua dari dulu suka brand atau produk apapun yang punya history oke, terus yang history nya menarik awalnya gua juga main skate jaman SMA jaman kuliah gua main skateboard supreme itu kan berutusnya dari skateboard kan? oke jadi awalnya emang skate shop gitu nah makanya gua kuat sama merek supreme dia kan juga dari 1994 buat gua itu kayak kalo ini bukan brand kemarin sore nih yang emang punya roots punya history yang panjang gitu betul betul dan cerita-cerita itu lah dari history nya dia itu yang bikin gua sampai sekarang tuh lebih suka supreme terus memang kalo gua boleh tanya sama lu sendiri nih emang bener supreme itu the first brand yang dia menjual logo on the tee gitu loh dalam bajunya gitu on the tees gitu bener gak sih? kita gak ngomongin yang pertama tapi sebenernya brand-brand streetwear itu kan banyak iya oke ada yang ya udah yang udah terkenal ataupun yang baru ataupun yang yang lebih underground sobatnya biasanya streetwear itu produk pertama dimulai dari logo logo betul logo doang mandi dada boss mereka lah yang bikin itu populer sampai naik banget gitu dan ya kita gak bisa bilang dia murah makanya bisa bilang betul betul supreme itu kan agak pricey gitu ya betul walaupun cuman buat t-shirt logo selesai tapi harganya bisa ya tau sendiri ya sesungguh gitu tapi ya itu lah dia yang bikin itu hits banget the trendsetternya trendsetternya sih lebih ke trendsetternya lebih ke trendsetter ya dia itu tokonya itu eksklusif gak sih atau gimana gitu di luar dia pilih lokasi kan di Lafayette street betul Lafayette street tuh itu dulu bisa dibilang di New York sendiri kan daerah mati tuh oh oke bahkan kayak brand brand kayak Undyfeed brand brand di US undyfeed aja tuh mengakui kayak bata namanya kutip gitu iya iya supreme disitu dulu Lafayette itu bisa dibilang daerah mati di New York tapi semenjak ada supreme hidup Lafayette itu jadi salah satu street paling mahal di New York wow dan supreme salah satu yang pertama ada tokoh disitu supreme tuh harus kita akui lah dia brandingnya tuh jago banget kan iya dia bisa jual cookies jual matok sendok kemarin dia ngeluarin apple kan yes iya iya itu gila sampe yang gitu gitu ya batu batal itu iya batu batal itu kita sampe di website nya mereka tuh mereka kasih judulnya it's a vision kalo menurut mereka ya ya ini supreme nya ya ini brand yang yang emang kita tuh udah another level berbanding brand yang lain jadi mereka bisa mungkin lu cuma bisa jual kaos gua bisa jual yang lebih dari itu dan itu lakong gua mandat supreme salah satu streetwear yang bisa dibilang susah di kalahkan gitu kan paling parah itu brick itu paling parah dan katanya begitu barang yang bricknya nyampe kebanyakan lu udah hancur iya karanya udah hancur karena kekirinan menurut gua lu jual brick harganya mahal tapi kualitasnya kalo lu naikin tapi orang tetep beli gitu loh jadi bisa dibilang supreme tuh dibilang kalo branding dia lebih gila daripada bapak di tahun 2017 ini dia bikin breakthrough supreme xlv which is sebelumnya udah pernah tapi ini beda arahnya beda kalo yang sebelumnya itu setau gua LV sama supreme LV nya ngikutin supreme iya lebih ke arah supreme jadi harganya masih affordable kan sekarang kebalik sekarang kebalik jadi sekarang kebalikannya supreme ngikutin LV barang-barangnya harganya pun udah dikasih teaser-teaser arah-harganya dia lebih contoh ke arah LV jadi lebih ke customer LV sih sebenernya iya atas dia tuh yang wall merah besar kan iya 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 sayangnya gua drop coy bagi gua liat harganya gitu dengan harga LV iya dia kan ada box logonya tuh yang supreme ada backgroundnya kan iya sama sama dia punya topi nya tuh 5 panelnya gua aja benar sih tuh gua googling-gugling liat di surat-suratnya anjir di broken marah banget itu retail loh sampe si ini paling kaosnya cekupan kan nah makanya bisa when it comes to babe babe itu cuman dia tuh doing another great things nya itu satu harga dia tuh gak segila supreme kedua dia beberapa collab lah yang bisa gila kayak sama mastermind sama neighborhood itu bisa gila tapi dia kayak sama coca cola gitu-gitu biasa aja nah biasa aja harganya masih oke iya menurut gua bape itu salah satu brand yang paling jago collab dan bisa dibilang paling mengerti kantongnya customer juga kalo desain gua pasti prefernya betting ads walau gua orangnya suka yang nyentrik gitu oh iya orang liat udah tau orang ya oke cuman kalo supreme banyak lah beberapa collab dia ya juga nyentrik-nyentrik juga boleh lah cuman betting app tuh udah paling apa ya apalagi yang shark yang tiger gitu lu dari jauh orang dah udah tau lah kalo misalnya si aldika sendiri nih lu kan ada babe lu kan ada supreme juga kan when it comes to design gimana menurut lu sendiri pandakan lu sendiri menurut gua desainnya si supreme ini sama bapak itu lebih gokil mana ke simplicity atau the iconic nya kalo babe kalo gua liat gitu ya lebih ke anak muda sih sebenernya karena dia loud banget desainnya dia tuh nyaring banget udah gitu dia penuh dengan army lo which is pasti full print nah iya 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 army-army nya dia gitu kan full print terus warna-warnanya juga apa ya kayak udah gitu dia punya yang kayak blow in the dark wah iya iya beneran nyaring banget iya 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 kalo lu pake babe tuh lu literally lu harus pinter matching-in oke betul dari head to toe lu harus pinter matching-in karena warnanya bisa macem-macem dan lu harus pendek banget oke sedangkan kalo supreme supreme dewasa lah ya lebih simple lebih clean aja sih sebenernya lebih clean even lu ada yang full print tapi full printnya tuh warnanya tuh dominannya tuh masih satu warna jadi kayak warnanya tuh gak terlalu yang ceger banget ya kecuali lu beli supreme ya collab sama north face tapi kan itu bukan kuban kayak hudiya iya betul betul itu lebih kayak ke bomber jacket bomber jacket bomber jacket yang witches lu pake itu kalo winter betul betul occasionally aja lu gue itu gak masih mature lah wah gitu ya dan gak gak di dominasi dengan yang model-model kayak gitu oke kayak kemarin kan baru keluar nih week one-nya supreme restocknya dia nih iya stock one-nya buat 2017 baru keluar ya t-shirtnya walaupun dia ada gambar di tengah gitu cuman warna t-shirt tuh tuh masih lebih nyantai lah ya oh iya jadi gak terlalu gak terlalu mencolok kalo kata orang ngomongnya nah jadi jadi lebih ke clean-nya sih oke gue suka satu desain tuh yang unik banget kayak kemo-nya bape itu kalo lu liat dari jauh itu kayak kemo biasa iya tapi kalo lu liat dari deket itu ada rahasianya gitu kayak ada ternyata tuh kemo-nya tuh ada kepala monyet bape-nya itu tapi kayak dibikin kayak kemo-kemo gitu which is nyaru itu adalah iya itu salah satu something yang menurut gua desain yang oke lah gitu kan karena desain itu expensive man apapun itu dalam bentuk apapun tapi gue harus akuin juga supreme itu simplicity-nya dia dapet tapi kalo misalnya kayak lu pake baju bape ini lu dari belakang udah bisa tau tuh bape karena kemo-kemo nyedir udah keliatan semua kan tapi kalo lu pake baju supreme lu liat dari belakang lu pake kaos di manga 2 item-nya sama tapi begitu udah balik depends depends juga kalo lu liat dari belakang masalahnya kalo dia pakenya supreme undercover kayak gue oh iya oh gitu sih kalo kaosnya kalo kaosnya kan ini cuma iya polos kan jadi kalo misalnya keliatan kaosnya itu dari belakang kayak tapi begitu balik mati lu supreme kayak gitu kan menang sana dia emang modelnya pasti gombrong-gombrong gitu sih kalo gua sih sebetulnya sih ya emang lebih ke supreme ya waduh lu diem-diem tetap selamanya suka satu lu eh gua tau ga? bape gua juga suka tapi ya emang lebih ke supreme contong ya sebenernya supreme kayak kata lu bilang juga sih kayak lebih simple sih gua emang lebih suka desain sih yang lebih simple kalo bape emang kayak menurut gua ya terlalu ya rame terlalu rame emang keren sih kayak iya iya cuma kayak bingung pakenya sambung sedih memakainya gitu itu iya itu sih balik lagi ke personal masing-masing lu the way you pull that off gitu loh lu bisa pull it off gak gitu loh lu tuh dari atas kayak bawah gimana caranya tapi kalo menurut gua satu hal when it comes to wearing things gitu kan apparel kan kalo lu beda terus keliatan bagus kalo lu pake sesuatu yang lu cuma keikut hype lu gak akan beda and then itu keliatannya gak bagus makanya kayak gua bilang kalo udah kecemplung ya udah sepaha lu celupin aja kepala gitu loh emang kucok bener sebenernya yang penting tuh kalo pake apparel gitu straightwear yang penting tuh sizing sih betul harus tau kita mau bawahannya gimana jadi atasnya tuh sizingnya bisa ngikutin celana gitu gak mungkin kan lu pake celana yang nge-press banget bajunya tiba-tiba yang lu sweet waaah lu kayak lejahiternya pake legging oke kalau elen pake legging legging leopard kan apanya kan anjing kalau elen pake lagi mau kata itu gila mau kata slow print ini kayak ketemu di jalan gue lindas gila kalo superman that's come to sizing itu bajunya dia tuh gimana sih dia start in 90s ya 94 dia start in 90s which is when hip hop still don't talk oke dan dia juga karena dia base nya US emang lebih banyak sebenernya kalo kita kita beda sih sama lu berdua iya iya oke kalo pada normal Asia atau Indonesia dia udah pasti agak agak longgar agak longgar karena dia memang sizing nya sizing luar betul betul dan itu emang ya udah tinggal lu pinter-pinterannya aja nih kasarannya gitu kalo lu mau pake bawahannya apa gitu ya ya bener kata Genji tadi gitu kayak hoodie ini ini kan kayak oversize gitu ya oversize ini lu pake size sama nih kalo gua udah tau M M jadi harusnya kalo lu mau fit S S tapi tapi apalau tuh M ke S paling lu cuma beda 1-2 cm iya 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 emang sekarang tuh jamannya agak oversize sedikit gitu loh menurut gua sendiri pribadi emang lebih keren begitu iya iya kayak misalnya lebih keren begitu karena memang sekarang jamannya tuh loosey-goosey gitu jadi agak lulus-lulus gimana gitu ya kan kayak kita udah ambil compassion ya dari semua apa yang kita bicarakan hari ini ya Bape itu berarti ikonik dan dia itu eye catching eye catching itu simpelnya kalo misalnya Supreme dia itu simple sangat hebat dalam branding something and then kedua dia itu legend itu harus kita akuin dia itu legend ya tapi kalo kita ngomongin kualitas harus di akuin lah kita kalah bro kalo kaos Bape kurang bagus men sama kaos H&M aja bagusan H&M main bagusan H&M sometimes ya bener Bape itu kalo yang paling pusing itu lu kalo beli bajunya yang warna putih itu pusing banget kayak lu cuci dikit dia udah wash off tapi sablonnya bagus sablonnya bagus sablonnya bagus sablonnya dia tahan keras kalo Supreme itu memang bahannya lebih bagus dia kayak kaos-kaos gitu dia lebih sama lah tapi kalo misalnya Udi kurang lebih sama lah kurang lebih sama lah kalau Udi kurang lebih sama ya tapi kalo misalnya gitu ya biar kalian memilih sendiri lebih ke Supreme atau ke Bape leave us a comment down below sebelumnya nih gue mau tanya nih ada pesan-pesan terakhir gak dari si Kenji Ganesha untuk para viewers NSS yang ngeliat video ini sih gua harapkan kalian jadi tim BTV ya bergantung ke kalian masing-masing gua juga pernah liat interview Justin Bieber dia pernah ditanya gitu kayak lu paling suka tuh straight line apa sih buat lu pake daily buat lu pake konser buat lu sebagai seorang selebriti kehidupan lu tuh lu sukanya apa ya harus diakui sih dia bilang buat daily menurut dia yang kualitasnya oke brandnya oke dia pilih Supreme dia bilang dia C Supreme cuman dia juga bilang kalo Betty Ape menurut dia tuh kegiatan-kegiatan dia terbentuk dia nongkrongnya sama siapa dia bilang kalo dia nongkrongnya sama yang model-modelan kayak dia lagi nongkrong sama rapper-rapper gitu dia pasti ngikutin gayanya kalo katanya yang penting tuh gaya kita berpakainya tuh ngikutin lah ngikutin tempatnya kita mau kemana harus tau posisinya iya sih Bape sama Supreme itu adalah salah satu brand yang kayaknya kalo misalnya mereka bisa call it's gonna be big tapi kayaknya tuh sangat susah sekali karena memang berikan terlalu sering terlalu sering dibanding-bandingin gitu loh jadi kalo itu pesan-pesan dari Kenji kalo misalnya dari Aldika sendiri gimana kalo itu sih lebih bicat kayak karena faktor keumur Udah gua kata Ustadz ujung-ujungnya balik ke style kalian ujung-ujungnya balik ke masalah tempat masalah kalian mau kemana lalu masalah gaya berpakaian lah lebih ke attitude-nya kalian dan pembawaan kalian it doesn't even matter deh bedding ape atau Supreme which is gua lebih condong Supreme tapi ujung-ujungnya balik ke personal sih personal masing-masing aja oke betul gue Supreme ditanya di satu artikel itu brand-brand apa aja sih yang bisa dibilang diakui lah sama Supreme gitu pertama itu pasti dia akan support US ya jadi dia akan nyebut kayak defeated, alive itu tuh udah kayak peer group peer group-nya mereka lah gitu brand di luar US ya mereka juga ngakuin kayak undercover betting-nya pun salah satunya gitu Supreme sama betting app juga gak jauh beda umurnya gitu beda culture sih beda culture aja sih sebenernya gitu kan ya dari Bape sama Supreme ya kayak tadi kita bahas lah kan ada kan mereka sering collab lah sama brand-brand lain kalo kayak dari OPERAL Supreme sejauh ini kalo dia ada collab sama brand lain favorit lu emang apa? jujur tetep gue sampe hari ini under cover karena Supreme Legend under cover kokil gue paling suka tuh yang sama Slayer oh Slayer itu Bape yang menurut gue paling gue suka itu Bape sama Mastermind dan sampe sekarang gue gak bisa sanggup beli karena menurut gue satu bahannya bagus cuma sizingnya kurang bagus kemarin gue liat sizingnya kayak kurang banget kayak X, L, L nya dia tuh kayak M nya Bape itu berarti dia fittingnya ikutin Mastermind nanti fitting Asia lah gue mungkin apa duas ya maksudnya kalo gue fittingnya dari dulu ngeliat collabnya dia oke cuma sekedar kayak keren-keren aja ada jaketnya yang fiturin sama Neighborhood menurut gue sih desainnya sih oke keren di tangannya tuh ada NHB deh di tangannya tuh juga oke maksudnya desainnya oke warnanya gue juga suka birunya tuh gak yang bukan dia bukan dia dia kan bukan biru-biru biru sana biru dokter itu adalah the best collab for us and for tim Supreme ini tim Bape jadi menurut kita kita udah selesai ulas ini semua gue bahasin semuanya so without further ado gue bakal kasih shout out buat Kenji Ganesha follow dia punya instagram nanti gue bakal kasih disini terus youtube nya subscribe juga ke dia dia bakal bikin ngevlog about traveling juga karena kan kebetulan sang Kenji Ganesha ini adalah pilot ya aduh iya jadi bisa dibilang dia tuh suka traveling juga dan dia bakal dia sih ada cerita sama gue katanya dia bakal naikin konten-konten dia seru lah seru pokoknya pokoknya keep keep subscribing ke dia dan follow juga nih kakaknya Aldiga Ganesha the man behind Kenji Ganesha juga nih orang dia dia kurang lebih sama pakai abun gitu loh bisa edit video di layar kali ini gak apa-apa kita kasih kamu di layar katanya sekarang di layar gue gak mau dan ini video lama nih gue tau nih pasti lama nih thanks buat Kenji thanks buat Aldi Ganesha juga thank you guys thank you guys thank you guys so thank you guys without further ado with me Vaila from Not Secret Squad and abun from Not Secret Squad peace out peace out